Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam TV Rimbung Kulu di acara Brando Ruang Seni Budaya dengan tema Berkarya Untuk Negeri. Bersama saya Kul Anas Rullah, Bang Firdaus Alamsah, dan Bang Tegur Rialdo. Bang Firdaus tadi mungkin masih ada nih yang mungkin disampaikan juga untuk pelaku-pelaku seni lainnya. Tanggapan ataupun ajakan-ajakan biar saling kolaborasi lah kalau dari Bang Firdaus seperti apa nih pendapatnya. Jadi mumpung ini di layar, dan kalaupun orang marah, bisa ngekejar gitu. Kesempatan ngobrol itu kalau untuk bicara langsung mungkin agak sulit. Jadi mumpung di TV Rimbung Kulu kita sampaikan mudah-mudahan ini berita bisa didengar oleh kawan-kawan seniman dimanapun saja berada. Kini janganlah takut, jangan pernah berpikir, kelompok A seperti yang dibilang Tegur Rialdo tadi, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kita bukan berkompetisi untuk siapa yang ngeluk atau siapa yang buruk. Tidak ada yang ngeluk, tidak ada yang buruk. Mari sama-sama kita berkarya. Rami-rami, kalau kawan-kawan terkendala dengan studio rekaman, terkendala dengan alat properti segala macam, kita bisa kolaborasi. Kalau seandainya nanti kita sudah tidak enak hati, bengkulu ikut segedang telur ayam. Jadi kita pasti akan bertemu. Apalagi kita sama-sama seniman, pelaku budaya. Betemu satu prem, kita tidak seteguran, tidak jalan. Artinya rezeki itu datangnya juga dari silaturahmi yang baik. Jadi jangan pernah berpikir, kalau kita untuk menjatuhkan musik A atau menjatuhkan musik B, tidak. Segala jenis genre musik yang ada di bengkulu, kalau memang berkarya untuk bengkulu, jangan pernah untuk bersatu. Jangan lupa untuk bersatu. Karena kalau kita tidak bersatu, lemak nih anak orang itu. Jujur aja. Kawan-kawan dari Dentigo Studio yang berada di anggot atas, sampai hari ini yang berita yang kami dengar, rombongan Tegureldo dan kawan-kawan, tidak pernah memikirkan budget duluan. Bukan berarti mereka tidak butuh duit, bukan berarti mereka tidak butuh materi yang seperti itu. Tidak pernah membicarakan hal itu duluan. Soal hasil, nanti kita karya dulu. Itulah kawan-kawan dari Tegureldo dan Dentigo Studio. Saya luar biasa, saya apresiasi. Selagi anak muda tidak berbuat, kalau kita tidak support, berarti kita lah manusia yang paling bodoh. Tau buiku, bukan main lagi. Berarti selaku abang juga memantau ya, Ade? Mantau, luar biasa. L-U-A-R, luar. Luar. Jadi ibaratnya juga berapa kali itu pernah koleb kami berdua. Koleb. Jadi, kalau tim-tim Nyobang Vidaus dengan tim kita koleb. Dalam satu frame, dalam satu project. Ada berapa kali. Mungkin next buat lagi. Jadi tunggu juga mungkin untuk kolaborasi juga dengan media TVRI juga, kan? Sering. Jadi kalau dulu TVRI ini menjadi rumah budaya anak-anak yang berkarya, dari mulai anak-anak TK sampai orang-orang tua, TVRI ini salah satu tempat menyalurkan hobi dan budaya. Kalau tidak ada bantuan daripada media, maka sekecil apapun yang kita buat, apapun besar yang kita buat, maka dunia tidak akan mengetahui. Semampu kita berbuat, kalau ada yang memediakan atau menyalurkan siaran yang terkeluar, kan lebih hebat lagi itu. Jangan pernah melupakan media TVRI Bung Kulu. Kalau tidak ada TVRI Bung Kulu, kita tidak bicara tentang televisi lain, ya. Karena satu-satunya televisi yang mengangkat seni dan budaya yang ada di kota Bung Kulu dan provinsi, TVRI Bung Kulu. Bukan kita bicara karena kita berada TVRI, kami sudah melakukan ini dari tahun ke tahun. Betul. Maka dari abang dulu, mudoh. Masih mudoh. Walaupun saya ceritakan tadi, 2009 atau 2000 berapa saya ngomong lagi. Ngejreng-ngejreng. Live satu jam di Siko ngeband kan, dalam satu band. Jadi, makanya saya bilang tadi, Dang Vidas juga ngomong bahwa memang, tidak bisa kita lupakan bahwa memang TVRI Bung Kulu memang wadah untuk para seniman ya. para seniman juga. Karena dulu waktu masih-masih kecik-keciknya. Bukan masih menyunya. 12 tahun yang lalu, kita sudah pernah main di Siko. Dan setiap satu kalau tidak salah waktu itu. Kalau ke Bang Teguh, yang mungkin Bang Teguh rasakan, dari dulu juga kan, udah ngisi TVRI, sudah berkipra juga di dunia musik, di budaya juga. Apa yang? Jadi pembeda mungkin ya? Dulu saat awal-awal merintis, atau awal-awal terjun gitu kan, sampai sekarang, musiknya, atau perbedaan-perbedaan, atau perkembangannya, seperti apa yang Bang rasakan? Kalau pertama, untuk perbedaannya, yang sangat mencolok itu tadi. Yang kita bilang, mungkin waktu, kalau zaman dulu kan, media sosial itu kan, tidak sebuming sekarang. Sekarang. Tidak sebuming sekarang. Nah, kalau untuk itu viral zaman dulu, sangat susah. Ya kan? Sangat susah. Makanya saya bilang, sangat terima kasih dengan TVRI Bung Kulu. Karena zaman itu, TVRI Bung Kulu yang, mewadahin. Yang mewadahin kami. Luar biasa. Dari anak-anak mudo, dari baratnya, dari yang, yang punya band-band, kan sebenarnya band Bung Kulu ini banyak. Banyak, ya. Tapi tidak punya wadah. Nah, waktu itu, Alhamdulillah TVRI Bung Kulu, yang menjadi fasilitasi, untuk, untuk, anak-anak band Bung Kulu ini, kamu bisa tampil. Biar orang banyak, aku tahu, bahwa memang ada band-band Bung Kulu yang bagus di Bung Kulu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, memang posisinya, dengan media sosial yang saat ini, sangat-sangat booming. Kita tengok anak-anak kecil pun, anak-anak, tidak dulu yang usia lagi, ibarat tidak ada batasan usia, sudah bisa mengakses segala macam lah ya, yang namanya media sosial. Nah, lebih enaknya sekarang, kita lebih gampang untuk viral. Dalam hal seperti itu. Trendingnya lebih cepat. Trendingnya lebih cepat. Apalagi dibantu sama, maksudnya, teman-teman, keluarga juga gitu kan. Jadi, ibaratnya, apa yang kita tawarkan dengan netizen itu, lebih cepat sampainya. Lebih cepat sampainya. Lebih cepat sampainya. Lebih cepat sampainya. Makanya saya bilang juga, ini untuk adik-adik juga yang ada di rumah. Yang mau merintis juga. Yang mau merintis. Kalau adik-adik segala punya bakat, kalau punya kemampuan, punya bakat baik dari segi musik, nyanyi, atau segala macam, kalau zaman kini kita punya bakat, tapi tidak kita publikasikan, itu adalah kebodohan yang besar. Yo. Garis bawah itu. Jadi, jangan sampai malu ya. Iya, ibaratnya, kita bisa nyanyi, kita bisa lihat musik, tapi cuma cukup main di WCJ, menyanyi di WCJ untuk apa. Karena zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan kami 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ibaratnya, kita sudah nyanyi itu, di rumah, B. Jadilah. Nah, sekarang ini dengan kondisi media seperti ini, kalau punya bakat, punya kemampuan, kalau tidak diperlengasikan, kebodohan yang besar. Oke, baik. Ditahan dulu mungkin untuk segmen ini, nanti kita lanjut di segmen terakhir. Dan untuk para pemerintah, jangan kemana-mana, tetap di TVR.